Intro Hey sahabat kece, dikutip dari Indosport Siapa sangka pebulu tangkis cantik asal Hungaria? Laura Sarosi yang akan tampil di Olimpia Tokyo 2020 merupakan anak didik pelatih Indonesia Didi Purwanto Laura Sarosi merupakan salah satu atlet asal Hungaria yang akan tampil di Olimpia Tokyo 2020 pada 24 Juli hingga 8 Agustus mendatang Tunggal putri berusia 28 tahun ini ternyata merupakan didikan pelatih asal Indonesia Didi Purwanto yang menjadi kepala pelatih di Tiza Tolasi Seget Hungaria Menurut data dari LinkedIn, Didi Purwanto merupakan mantan pemain jebolan Akademi Ragunan Badminton Club tahun 2000 hingga 2003 dan jarum Badminton Club 2003 hingga 2006 Didi Purwanto kemudian sempat menjadi pelatih di Brunei Darussalam tahun 2006 hingga 2007 dan sempat menjadi asisten pelatih sekaligus pemain di PBSI-nya Iran 2007 hingga 2010 ia terus kembali menjadi seorang pelatih di Federasi Bulu Tangkis Bahrain 2010 hingga 2011 kemudian Tehran Badminton Club 2010 hingga 2012 dan Dewan Badminton KBA Malaysia 2013 hingga 2015 hingga akhirnya Didi Purwanto menjadi pelatih kepala di Tiza Tolasi Hungaria sejak 2015 dan mendidik Laura Sarosi yang akan tampil di Olimpiade Tokyo 2020 melansir dari laman Del Magiar Laura Sarosi menjadi pemain Bulu Tangkis Hungaria pertama yang tampil di ajang Olimpiade untuk kedua kalinya sebelumnya ia tampil di Olimpiade Rio 2016 namun gagal di babak penyisihan grup ia kemudian kembali tampil di Olimpiade Tokyo 2020 ia saat ini berada di peringkat ke-74 Tunggal Putri Dunia sedangkan pada World Tour Ranking menempati posisi ke-48 dan menjadi salah satu pemain andalan dari Hungaria Laura Sarosi sendiri bakal menghadapi lawan sengit setelah tergabung di Grup N Olimpiade Tokyo 2020 bersama Rachanok Intanon unggulan lima dari Thailand dan Sonia Cher dari Malaysia kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh pemain suriah Aram Mahmud yang berhasil lolos ke Olimpiade 2020 di mana Aram menjadi salah satu rival Pebulu Tangkis Putra Indonesia Jonathan Christie di fase grup Aram Mahmud Tunggal Putra Kelahiran Syria menjadi salah satu dari 29 anggota tim Olimpiade Pengungsi atau Refugee Olympic Team di Olimpiade 2020 tim tersebut berisikan olahragawan yang mendapatkan dukungan dari Refugee Atlet Selarship dari IOC atau Komite Olimpiade Internasional melalui program Biasiswa Olimpiade Atlet Pengungsi meski berhasil lolos ke Olimpiade namun perjuangan Aram Mahmud di turnamen multi-event terbesar ini terbilang berat lantaran harus melawan dua Tunggal Putra berbakat dunia di fase penyisihan grup Aram Mahmud yang tergabung di grup G akan menghadapi Tunggal Putra Unggulan Indonesia Jonathan Christie serta wakil dari Singapura Loh Kian Yeo sebagai informasi dari ketiga Pebulu Tangkis di grup G ini hanya Aram Mahmud yang memiliki peringkat BWF paling rendah yakni 169 per 8 Juni 2021 walau bakal jalani laga berat namun Aram Mahmud yang kadung lolos ke Olimpiade 2020 tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya bahkan saat tiba di Tokyo Pebulu Tangkis berusia 23 tahun tersebut langsung membagikan momen di lapangan yang mungkin bakal jadi tempat babak kualifikasi nanti dalam unggahan terbarunya Aram Mahmud memposting foto di tengah lapangan dengan caption perasaan luar biasa berada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!